Di beberapa kecamatan kita punya sejarah, terjadi misalkan PSU, terjadi tindak pidana, itu pernah terjadi. Sehingga kita selalu memetakan dulu wilayah-wilayah rawan, kemudian memperi perhatian khusus terhadap wilayah ini. Segala bentuk dokumen yang disampaikan oleh para calon ke kami, ke kantor KPU, itu kita verifikasi secara faktual. Apalagi kalau misalkan ada dokumen yang meragukan. Kita harus punya data, siapa sih mereka yang tidak hadir ke TPS? By name. Jumlahnya berapa, namanya siapa, umurnya berapa saja. Kecamatan desa yang paling sedikit partisipasinya mana saja itu kita petakan. Kegiatan sosialisasi ini harus melibatkan masyarakat. Artinya masyarakat diposisikan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tapi bagaimana mereka menjadi subjek sosialisasi. Artinya perlu banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat, komunitas budaya, komunitas apa yang ada di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam umsuwasiastu, namubudaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Rendini Kuramanda, jurnalis harian surya dan tribun jatim network di program Mata Lokal Memilih. Bertempat di kantor KPU Kabupaten Blitar, saat ini saya sudah bersama Ketua KPU Kabupaten Blitar, Bapak Hadi Santoso. Untuk tahu lebih jauh mengenai persiapan menjelang Pilkada Serentak 2024, langsung saja kita sampai beliau. Assalamualaikum Pak Adi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mana kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Baik, langsung saja Pak, kita saat ini KPU sedang menjalani tahapan apa Pak? Ya, saat ini kami KPU Kabupaten Blitar sedang mulai melaksanakan tahapan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Oke, apa saja itu Pak Meribu ini? Jadi tahapan itu kan ada dua ya, ada tahapan persiapan, ada tahapan penyelenggaraan. Nah kalau tahapan persiapan itu ya berkaitan dengan anggaran, kemudian kesiapan tentang regulasi-regulasi, terus kemudian juga melakukan rekrutmen badan ad hoc, terus kemudian juga kita menyampaikan informasi tentang pendaftaran pemantau, kemudian juga kita mempersiapkan tentang proses pemutahkiran data pemilih, yaitu tahapan persiapan. Tahapan penyelenggaraan pun kemarin sudah kita mulai, tahapan pencalonan ya. Untuk proses pemenuhan persaratan bagi warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah di Kabupaten Blitar, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, karena kemarin sudah kita mulai prosesnya. Baik Pak Hadi, mungkin berkaca pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Apa sih yang menjadi evaluasi atau catatan bagi Pak Hadi untuk tidak terjadi, supaya tidak terjadi di pilkada serentak 2024 ini? Ada tidak Pak? Ya, kita selalu memetakan ya, memetakan wilayah-wilayah rawan, terus kemudian melakukan aktivitasi terhadap wilayah-wilayah tersebut. Paling tidak memberikan perhatian lebih lah. Di beberapa kecamatan kita punya sejarah, terjadi misalkan PSU, terjadi tindak pidana, itu pernah terjadi. Sehingga kita selalu memetakan dulu wilayah-wilayah rawan, kemudian memberi perhatian khusus terhadap wilayah itu. Oh gitu, bentuk perhatian khususnya bagaimana Pak? Ya kita sering supervisi, monitoring ke tempat itu. Untuk melakukan penguatan terhadap teman-teman penyelenggara yang ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa, seperti itu ya. Oh gitu. Kalau misal, kita dalam beberapa pelaksanaan wilayah-wilayah kan sering ada bicara soal netralitas, baik di semua lini. Nah mungkin apa sih trik dari KPU Kabupaten Blitar untuk mengantisipasi hal itu? Lebih kependidikan SDM-nya atau memberi ruang untuk teman-teman lain juga ikut mengawasi? Seperti apa Pak? Iya. Pertama tentu yang perlu kita perhatikan internal dulu ya. Kita harus sama-sama berkomitmen bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu harus punya sikap netral, tidak memihak. Nah itu bagian dari etik yang harus kita pegang. Nah kemudian juga kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita terbuka. Kalau pihak-pihak lain ada masukan ke kami sebagai bahan evaluasi penyelenggara pemilu. Baik. Kalau kemudian dalam proses pencalonan itu kan ada syarat ijazah. Nah kalau kemudian ada terindikasi bahwa itu ijazah palsu. Apa sih yang akan dilakukan oleh KPU? Ya. Sebetulnya tahapan ini masih agak lama ya. Nanti tahapan pendaftaran itu kan baru akan kita mulai di tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Agustus. 24, 26 itu pengumuman pendaftaran, 27 sampai 29 pendaftaran. Baru setelah itu proses verifikasi administrasi. Baik. Nah kemarin kita sudah berpengalaman sukses di Belkada 2020. Segala bentuk dokumen yang disampaikan oleh para calon ke kami, ke kantor KPU. Baik. Itu kita verifikasi secara faktual. Apalagi kalau misalkan ada dokumen yang meragukan. Ya. 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 Ya udah. Kita datang ke lembaga pendidikan terkait. Kita konfirmasi apakah yang bersangkutan itu memang pernah belajar di lembaga tersebut. Oh gitu. Konfirmasi. Ya. Ya. Sampai ke lembaga yang ada sih faktual. Luar biasa. Soal kesehatan. Misalkan tidak pernah dipidana. Kita juga koordinasi dengan pengadilan. Baik Pak Adi. Terkait upaya meningkatkan partisipasi pemilih, apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Witar? Ya. Ini perhatian utama kami ya. Siap. Perhatian utama kami dalam pelaksanaan Belkada 2024 di Kabupaten Witar. Baik. Mengingat kalau kita menengok sejarah pelaksanaan Belkada di Kabupaten Witar mulai 2005, 2010, 2015, 2020. Ini kalau kita melihat indeks demokrasi Indonesia, ini yang ukurannya adalah 70-72 di Jawa Timur. Betul. Itu kita nggak pernah nyampe itu. 2005 kita 59 persen. Oke. 2010 kita 55 persen. 2015 kita 56 persen. Siap. Baru 2020 kita di atas 60-67 persen. Padahal ya, kalau ngomong jumlah calon ini juga berbeda-beda. Oke. 2005 itu tiga pasangan calon 2010 itu dua pasangan calon 2015 satu pasangan calon Tetap gak nyampe 60 Apa itu Pak? Penyelenggarannya juga gonta ganti Tentu punya strategi masing-masing Strategi juga bergantian dalam melakukan pendidikan pemilih dan sosialisasi Nah kami ya kami kemarin sudah melangkah Sejak 2020 kita harus punya data Siapa sih mereka yang tidak hadir ke TPS? By name Jumlahnya berapa? Namanya siapa? Umurnya? Berapa saja? Kecamatan desa yang paling banyak Yang paling sedikit partisipasinya mana saja itu kita petakan Di pemilu kemarin juga kita demikian kita punya datanya Nah itu yang nanti kita harus bekerja berbasis data Mana-mana wilayah-wilayah yang partisipasi masyarakatnya rendah Nah itu menjadi fokus Oh target untuk dilakukan sosialisasi? Selain juga kita mempertimbangkan metode yang akan kita lakukan Apa datang-datang muka Kalau misalkan pemilih pemula yang masih muda-muka itu lebih cenderung kita fokusnya ke media sosial Ya punya strategi Kalau misalkan yang umurnya di atas 50 Nah ini kan tata muka Basis perempuan, disabilitas Nah ini kita lebih menekankan tata muka Tapi dari pihak KPU sendiri ada nggak menggandeng organisasi atau karang taruna misalnya? Tentu Seperti apa ya Pak? Tentu Jadi strategi kami yang kami gunakan namanya sosialisasi partisipatif Dalam arti bahwa kegiatan sosialisasi ini harus melibatkan masyarakat Artinya masyarakat diposisikan tidak hanya menjadi objek sosialisasi Tapi bagaimana mereka menjadi subjek sosialisasi Nah artinya perlu banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat Komunitas budaya, komunitas apa yang ada di masyarakat Nah mereka kita jalan bareng Mereka juga menjadi bagian dari narasumber Mereka menjadi pelaksana kegiatan Yang mengadakan kegiatan kita Tapi pelaksana di lapangannya Kita mendampingi saja Nah ini biasanya kalau masyarakat ini terlibat Biasanya mereka cenderung punya respect, punya perhatian Merasa terbagian dari kegiatan ini gitu ya Baik-baik Kalau saat ini kan sedang ada tahapan pendaftaran calon independen Kalau di Kabupaten Blitar pemetaannya seperti apa sih Bang? Ya kemarin kita sudah mengumumkan di tanggal 5 Mei Kita membuka jat waktu untuk penyerahan persyaratan minimum Persyaratan dukungan minimum bagi calon perseorangan Kita juga melaksanakan sosialisasi tatap muka Mengundang ormas, mengundang kampus, mengundang stakeholder, partai semuanya juga kita undang Kita sampaikan bahwa tanggal 8 sampai tanggal 12 Bila ada persyaratan yang ingin maju melalui jalur independen Nah itu waktu untuk penyerahan dukungan Tapi untuk sampai saat ini ada yang bakal calon yang konsultasi? Mungkin pukul tanggal 12 Mei kita nanti sampai pukul 23.59 Itu tidak ada satu pun Belum ya? Belum ada Ya sudah kita tutup Oh sudah ditutup ya? Tidak ada satupun yang persyaratan yang konsultasi, koordinasi ke KPU Artinya ya artinya bahwa ke depan ini peserta pemilu ini hanya terputar tinggal melalui jalur partai politik Artinya warga negara Indonesia yang ingin maju di Kabupaten Bitar ini silahkan berkomunikasi dengan partai politik dulu Karena mereka nanti yang bisa mengusung independen sudah tertutup ya Ada nggak partai politik yang bisa mengusung sendiri di sini? Ada Jadi hasil pemilu di 2024 ini ada dua partai Yang jumlah kursinya itu melebihi jumlah kursi minimum Yang menjadi syarat untuk bisa mengusung masangan calon Misalkan PDI itu kemarin dapat 16 kursi 16 kursi ya Partai PKB kemarin dapat 11 kursi Nah dua partai itu bisa mengusung sendiri calonnya ya Mengusung sendiri Ya meskipun ya walaupun bisa mengusung sendiri ini kadang-kadang pilihan partai juga tetap ingin koalisi Membuka koalisi dengan siapapun Baik Kalau kita berkaca dari beberapa pelaksanaan berkata Aksi pragmatis atau manipolitik kan jadi momen dari KPU juga Bagaimana sih trik dari KPU Bitar mengatasi hal ini? Atau punya cara sendiri gitu? Pertama berkali-kali saya sampaikan di saat kita apel Siap Kita harus berkomitmen menjadi lembaga yang bersih Siap ya Kita dulu Pak Kita gak perlu ngomong masyarakat dulu Tapi kita dulu Kita harus berkomitmen bahwa Kita harus menjaga integritas kita Menjadi lembaga yang bersih Siap Tidak main-main berkaitan dengan uang Entah itu di dalam maupun dari luar datang ke dalam Baru kemudian di forum-forum kita Itu kita sampaikan Jadi pendidikan politik kepada masyarakat harus-terus dilakukan Tentu ini tidak bisa dilakukan sendirian Ya Ada pihak-pihak lain Entah itu dari kepolisian Dari pemerintah daerah Mereka kan juga punya kewajiban Untuk fasilitasi Bantu Pelkada ini kan bukan pekerjaan KPU sendiri Betul Ini kan pekerjaan semua ini Kita harus bareng-bareng jalannya Tanpa dukungan yang lain Kita gak bisa jalan Siap-siap Baik Bang Hadi Mungkin ini sesi terakhir Saya minta Pak Hadi Untuk memberikan Kejangan Imbauan atau melejakan Kepada calon pemilih kita Untuk Pemilkada Serentak 2012 Yang datang Monggo Silahkan Baik Baik Terima kasih Saya ingin Saya ketua KPU Kabupaten Blitar Mengajak kepada seluruh warga Masyarakat Kabupaten Blitar Dari berbagai elemen Berbagai komunitas Berbagai organisasi Mari kita bersama-sama Untuk Mensukseskan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 Pelaksanaan Pemungutan suara Sudah ditetapkan oleh KPU Akan dilaksanakan Di tanggal 27 November 2024 Mari Kita bersama-sama Berbondong-bondong Ke TPS Di tanggal 27 itu Semoga nanti ke depan Kita Mendapatkan Atau bisa menciptakan Pemimpin Kabupaten Blitar Yang bisa membawa Kabupaten Blitar Lebih baik lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Hadi Baik Wibuners Itu tadi Bincang santai saya Dengan Ketua KPU Kabupaten Blitar Bapak Hadi Santosa Semoga kita bisa Mengambil hikmah Dan bermanfaat Untuk kita semua Akhiruk alam Saya Rendy Miko Ramanda Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax